Intro Polda Jambi kembali melaksanakan pemusnahan baram bukti berupa narkotika Pemusnahan narkotika tersebut dipimpi langsung oleh Kapolda Jambi, Brigjen Pol Priyo Widianto turut mendampingi juga Gubernur Jambi, Zumizola Zulkipli, Kepala BNN Provinsi Jambi, Komandan Korem Garuda Putih, dan Kepalak Jasaan Tinggi Jambi Dari pemusnahan narkotika tersebut diantarnya sabu seberat 18.686,68 gram hasil tangkapan Polda Jambi, dan juga 400 gram dari BNNP Jambi, 748 butir ekstasi, dan ganja seberat 1.646,15 gram Dari semua baram bukti tersebut dimusnahkan dengan cara di blender Baram bukti tersebut merupakan hasil dari beberapa kali penangkapan Polda Jambi dan BNN Provinsi Jambi Pemusnahan baram bukti narkotika ini sendiri telah dilaksanakan 5 kali selama tahun 2017 ini Baram bukti tersebut didapat dari 15 tersangka dengan 14 orang laki-laki dan 1 orang perempuan Saya pikir ini tugas pokok kita, kita tidak perlu berpikir ketika kita mengungkap kita harus memudahkan penghargaan Atau kita berpikir seperti itu, nanti kita akan bekerja penghargaan-penghargaan Karena itu beberapa waktu yang lalu memang sudah kita berikan penghargaan kepada rekan-rekan kita jajaran matkoba Yang berhasil mengungkap beberapa kilogram sabu Dan ke depan mungkin setelah ada pertimbangan dari wanja Membeli penghargaan harus ada reward kebijakan juga Kita akan berikan penghargaan juga Dari Jambi, Tim Liputan Tribrata TV Salam Tribrata Terima kasih